Untuk mengerjakan sol seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep tentang foton seperti itu. Nah oke, disini diketahui ada lampu natrium dengan daya 20 Watt berwarna kuning. Nah disini dia mempunyai panjang gelombang sebesar 589 nanometer. Berapa banyak foton yang dipancarkan lampu itu setiap second? Nah oke, disini kita akan menggunakan rumus di mana energi yang dihasilkan oleh si foton itu, yaitu E, sama dengan W. W ini adalah besar kerjanya, kira-kira seperti itu. Nah oke, kemudian perhatikan disini, E ini bisa kita rumuskan sebagai apa? Sebagai N dikali H dikalikan dengan C per, disini per, lambda. Kira-kira seperti itu. Nah, N disini itu adalah jumlah fotonnya. Nah oke, kemudian disini, H disini adalah konstanta plank. C disini adalah kecepatan cahaya. Kemudian lambda itu adalah panjang gelombang. Nah oke, dari sini kita harus mengetahui bahwa besar dari konstanta plank itu sendiri adalah ekwivalen dengan 6,63 dikalikan 10 pangkat negatif 34. Seperti itu. Nah ini satuannya adalah sebagai berikut. Joule second. Nah bagaimana dengan C? C itu adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu ekwivalen dengan apa? Bisa kita proksimasikan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kemudian disini perhatikan lambdanya kan kita sudah tahu 589 nanometer. Nah ini, 1 nanometer itu kan ekwivalen dengan apa? 10 pangkat negatif 9 meter. Nah ini harus kita jadikan meter dulu. Jika kita ingin memasukkan nilainya ke dalam rumus. Ini sama dengan apa? Berarti 589 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Seperti itu. Nah, lantas apa disini? Perhatikan W ini. Ini bisa kita hitung dengan apa? Rumus P yaitu dayanya dikalikan dengan T yaitu waktu. Seperti itu. Nah, yang harus kita perhatikan apa disini? Yang harus kita perhatikan adalah, ini kan ditanyakan berapa banyak foton yang dipancarkan lampu itu setiap second. Nah, dalam hal ini berarti apa? Kita masukkan saja nilai T nya sama dengan 1 second. Seperti itu. Karena dimintanya setiap second. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Berarti apa? Bisa kita tuliskan kan seperti ini. N, yaitu banyak fotonnya. Dikalikan dengan H, yaitu konstanta plank. Kemudian dikalikan dengan C, yang tidak lain, yaitu kecepatan cahaya. 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian per disini panjang gelombang atau lambdanya itu dalam hal ini sudah kita tahu 589 dikalikan 10 pangkat negatif 9. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian di sini apa? Ini nilainya sama dengan apa? Dayanya, yang tidak lain, yaitu 20 watt dikalikan waktunya yaitu 1 second. Karena per second di sini. Nah, ini tinggal kita sederhanakan dulu bentuk persamaannya. Berarti N dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 33,77 dikalikan 10 pangkat negatif 20. Sama dengan 20 seperti ini. Nah, otomatis bisa kita dapatkan nilai N-nya. Yaitu kalau kita lihat N ini nilainya sama dengan 5,92 dikalikan 10 pangkat 19. Berarti di sini ada 5,92 dikali 10 pangkat 19 foton di setiap 1 detiknya. Kira-kira seperti itu. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.